Video ini disponsor oleh PCBWay Terima kasih telah menonton Sebelum saya mulai cara membuatnya, saya mau kasih tahu kalian bahwa PCBWay saat ini sedang mengadakan PCBWay Big Sale akhir tahun. Di sini kalian bisa mengklaim kekuan Natal secara gratis. Ada juga penawaran spesial PCBWay, dengan diskon hingga 92% untuk PCB, PCB E dan FPC, dan diskon hingga 52% untuk 3D Printing dan CNC Machining. juga ada Lucky Draw yang dimana kalian bisa mendapatkan sebuah robot anjing, Tinybit Smart Core dan hadiah menarik lainnya. Oh iya, jangan lupa undang teman-teman kalian untuk mendaftar PCBWay, agar kalian bisa mendapatkan kupon sebanyak-banyaknya. dan event ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember. Untuk info lengkapnya, silahkan kunjungi link di deskripsi video ini. Untuk membuat lantai LED-nya, di sini saya menggunakan triplek 12 mm, yang sudah saya potong dengan ukuran 90 x 100 cm. Selanjutnya, amplasisi tripleknya. Kalian tidak harus membuat bentuk persegi seperti ini. Kalian bisa membuatnya berbentuk lingkaran, heksagon, hati, atau apapun sesuai keinginan kalian. dan ukurannya juga bisa disesuaikan. dan untuk strip LED-nya, saya menggunakan strip LED dari lampu awan saya ini. Jadi, saya akan membongkar lampu awan saya ini. Seperti yang saya bilang pada video pembuatan lampu awan ini, bahwa strip LED lampu awan ini saya akan menggunakan kembali. Lampu awan ini menggunakan strip LED tipe WS2811. Untuk menyimpan backgroundnya, saya menggunakan kantong plastik vacuum seperti ini. Masukkan nackronnya ke dalam kantong vacuum ini. Dan lepaskan kartonnya dari plafon. selamat menikmati. Selanjutnya, vacuum kantong menggunakan vacuum cleaner. Fungsi vacuum ini tentunya untuk menyedot udara yang ada di dalam kantong ini dan memperkecil ukurannya agar tidak makan tempat. Dan untuk strip LED, kita harus membuang bagian double tape. Kalau kalian menggunakan strip LED baru, pastikan jangan dibuka pelindung double tape. Tidaknya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Silikon tube seperti ini. Silikon tube ini memiliki dua pilihan yaitu satu lapis dan dua lapis. Sebelumnya pada video cara memasang panel PPC ini, saya menggunakan tipe yang dua lapis. Dan untuk kali ini, saya menggunakan tipe yang satu lapis. Mau tahu perbedaan satu dan dua lapis ini? Tonton terus video ini! Pada ujung dari silikon tube ini, terdapat sebuah tali yang fungsinya untuk menarik strip LED nanti. Cara memasukkan strip LED ke dalam silikon ini, yang pertama, ikat strip LED, setelah itu masukkan ujung strip LED ke dalam silikon tube. Pastikan silikon tube ini harus lurus. Dan untuk menjaganya agar tetap lurus, saya lakban silikon tube ini pada lantai seperti ini. Jika sudah, tarik tali pada ujung silikon tube satunya. Pastikan juga strip LEDnya jangan sampai tergulung seperti ini. Dan jika LED stripnya sudah kita masukkan ke dalam silikon tube, Tahap selanjutnya, tempelkan silikon tube pada sisi triple. Untuk menempelkannya, harus menggunakan silikon seperti ini. Dan tidak bisa ditempelkan menggunakan super glue atau double tape. Saya juga menggunakan lakban ini untuk menahan silikon tube ini sampai silikon kering. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita bisa melepaskan lakbannya jika silennya sudah kering bahan selanjutnya saya menggunakan lantai vinyil lantai vinyil yang digunakan bercorak kayu dengan warna abu-abu potong ujung lantai vinyilnya sesuai sudut tripleknya dan tempelkan lantai vinyil ini dengan cara membuka pelindung perakatnya setelah itu tinggal tempelkan saja pada triplek ini lantai vinyil ini terbilang cukup murah dan mudah digunakan semua bahan yang ada di dalam video ini kalian bisa membelinya dengan mengunjungi link di deskripsi video ini selamat menikmati 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 pegang selamat menikmati dan terakhir hanya bers hitchharing bola Controler yang saya gunakan adalah SP107A. Jadi, apa perbedaan dari kedua silikon tube ini? Di sebelah kiri adalah silikon tube satu lapis, dan di sebelah kanan silikon tube dua lapis. Untuk silikon tube satu lapis ini, cahaya lebih terang dan setiap LED nya lebih terlihat. Dan untuk silikon tube dua lapis ini, cahaya sedikit lebih redup, tetapi menyebarkan cahaya di dalam tubenya jauh lebih baik dari satu lapis, dan setiap LED nya tidak begitu terlihat. Untuk harganya sedikit lebih mahal untuk dua lapis ini. Terima kasih telah menonton! 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 kemudian www.co. empathy OKz guys, sekarang kembali video kali ini, jangan lupa klaim kupon mu di PCBWAY Bigsell merupakan kreatif! dan tetap kacau.